Intro Hasil akhir Arema FC vs PSM Makassar pada pekan 22 Liga 1 Dimana gol sematawayang Genzo Nambu sukses bungkam Arema pada Sabtu 4 Februari 2023 Laga yang berlangsung di stadion PT IKA itu berakhir dengan skor 0-1 Berasal dari gol sematawayang Genzo Nambu di menit 65 Laga berlangsung cukup keras, wasit pun harus mengeluarkan 2 kartu merah yang diberikan kepada masing-masing tim Arema FC harus bermain dengan 10 pemain setelah Jayus Haryono keluar di menit 34 Kemudian PSM Makassar juga harus kehilangan 1 pemain setelah Sabrudin Tahar keluar di menit 48 Sementara itu kemenangan atas Arema ini membuat PSM Makassar sukses naik ke peringkat 2 kelasemen sementara Squad Juku Eja memiliki poin yang sama dengan pemuncak kelasemen Persija Jakarta dengan perolehan 44 angka Sementara itu kekalahan 0-1 dari PSM Makassar membuat Arema FC melanjutkan tren buruk yang menelan kekalahan di 5 laga secara berturut-turut Jalannya laga, kedua tim mengawali babak pertama dengan sengit Ditambah kondisi rumput lapangan yang kurang rata membuat pemain Arema FC dan PSM Makassar kesulitan dalam mengalirkan bola Bahkan terlihat beberapa bagian lapangan tidak ditumbuhi rumput dengan sempurna Kedua tim pun lebih sering melakukan umpan lambung dalam melakukan skema permainan Pertandingan awal babak pertama pun terbilang cukup panas dan keras Berulang kali wasit meniu peluit karena seringnya terjadi pelanggaran dari kedua tim Arema FC memiliki peluang emas pada menit 24 Berawal dari aksi Muhammad Rafli yang bepas dari jebangan offside Ia pun mengirim umpan cutback ke kotak penalti Namun Ilham Udin air main yang menerima bola gagal mengkonversikannya menjadi gol Arema FC harus bermain dengan 10 pemain di menit 34 Jayu Sariono mendapat kartu kuning kedua setelah melanggar pemain PSM Makassar Akbar Tanjung Unggul jumlah pemain PSM Makassar langsung menggempur pertahanan Arema FC Namun kondisi lapangan yang licin dan kurang rata membuat PSM Makassar kesulitan mengirim umpan yang akurat Tidak ada peluang emas yang tercipta laga babak pertama Arema FC versus PSM Makassar diakhiri dengan skor kacamata Meskikalah jumlah pemain Arema FC mengawali laga babak kedua dengan mengurung pertahanan PSM Lagi-lagi wasit mengeluarkan kartu merah Kali ini giliran pemain PSM Makassar Safruddin Tahar yang mendapat kartu merah di menit 48 Safruddin diusir dari lapangan oleh wasit setelah melakukan tekel tinggi kepada Ilham Udin Bas Amakassar berhasil mencetak gol pada menit 65 Berawal dari umpan cutback dari Yansesha Sayuri dari sisi kanan Kenzo Nambu berhasil tap-in bola ke dalam gawang Adelson Maringa Gol Kenzo Nambu tersebut berhasil merubah papan skor Sementara Arema kalah 0-1 atas PSM Makassar Tertinggal satu gol Arema FC langsung meningkatkan tempo guna menyamakan kedudukan Namun lagi-lagi akurasi umpan yang buruk membuat skema serangan Arema FC selalu gagal Arema FC mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit 80 Lito Fani yang sudah berdiri bebas di sebelah kanan kotak penalti gagal mencetak gol Setelah tendangan kerasnya melambung tinggi di gawang PSM Dedik Setiawan nyaris membawa Arema FC untuk menyamakan kedudukan pada menit 94 Tendangan kerasnya berhasil ditepis oleh Muhammad Reza Pratama Hingga wasit meniu peluit akhirnya di babak kedua Hasil tetap tidak berubah Arema kalah 0-1 atas PSM Makassar Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya